Halo sahabat inspirasi news, analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim memaparkan bab-bab yang dinilainya menjadi kelemahan utama Presiden Jokowi Dodo selama ini. Pertama, menurut Rustam Ibrahim, Jokowi dinilai sangat kurang melibatkan peran civil society dalam perumusan kebijakan negara maupun implementasi program-program pembangunan sosial atau social development. Kedua, Rustam menyebutkan ada tiga sektor kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang tidak mendapat interes Jokowi, yaitu sektor negara atau publik, sektor ekonomi atau swasta, dan sektor nirlapa serta non-pemerintah atau non-governmental and non-for-profit sector. Sektor ini yang terdiri berbagai organisasi masyarakat, tampaknya tidak mendapat perhatian Presiden Jokowi, kata Rustam melalui akun Twitter yang dikutip suara.com minggu 20 September 2020. Kelemahan yang ketiga, Presiden Jokowi dinilai Rustam Ibrahim, banyak membahas tentang community participation dalam menangani pandemi corona. Tapi, menurut pandangan Rustam Ibrahim, kepala negara tidak mengajak civil society yang sudah banyak bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat. Padahal menurut Rustam, civil society berpengalaman dalam pendekatan partisipatif kalau dibandingkan dengan TNI atau Polri, serta aparatur sipil negara yang disebut Rustam lebih bersifat instruktif. Dalam ranah civil society, Rustam Ibrahim memuji Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya lebih berpengalaman. Suka atau tidak suka, harus diakui Gubernur Anies Baswedan banyak berpengalaman di ranah civil society. Anies pernah bekerja di UNDP atau Partnership for Governance Reform dan Rektor para Madinah. Anies tentu sangat paham dengan dunia CSO atau NGO. Banyak kalangan CSO atau NGO menaruh harapan badannya, kata Rustam. Terima kasih telah menonton!